Kitab Imamat, Pasal 5 Kurban Penebus Pelanggaran Barang siapa tidak mau memberi kesaksian mengenai suatu kejahatan yang diketahuinya atau dilihatnya, ia dianggap bersalah dan harus menanggung sendiri kesalahannya. Barang siapa menyentuh hal-hal yang dianggap najis, misalnya bangkai binatang yang diharamkan, yang liar maupun yang jinak, atau bangkai serangga yang diharamkan, ia dianggap bersalah, walaupun ia menyentuhnya secara tidak disengaja. Atau, bila ia secara tidak sadar telah menyentuh apapun yang keluar dari tubuh manusia yang menyebabkan dia najis, maka pada saat ia menyadarinya, ia dianggap bersalah. Barang siapa secara serampangan bersumpah atau berjanji untuk melakukan sesuatu yang baik ataupun yang buruk, maka pada saat ia menyadarinya, ia dianggap bersalah. Jadi, barang siapa bersalah dalam salah satu perkara itu, ia harus mengakui dosanya. Dan membawa kurban penghapus dosa kepada Tuhan berupa seekor anak domba betina atau kambing betina. Imam harus mengadakan pendamaian baginya, maka orang itu akan menerima pengampunan dan ia boleh membatalkan janjinya itu. Bila ia terlalu miskin untuk mempersembahkan seekor anak domba atau kambing kepada Tuhan, ia boleh membawa dua ekor burung tekukur atau dua ekor anak burung merpati sebagai kurban persembahan, yang seekor untuk dijadikan kurban penghapus dosa, dan yang seekor lagi untuk kurban bakaran. Pertama-tama, imam harus mempersembahkan burung yang untuk kurban penghapus dosa. Ia harus memelintir leher burung itu, tetapi jangan sampai putus kepalanya dari tubuhnya. Lalu imam itu harus memercikkan sedikit darah pada sisi mesbah, dan sisa darah itu harus disiramkan pada bagian bawah mesbah. Ini menjadi kurban penghapus dosa. Lalu ia harus mempersembahkan burung yang kedua sebagai kurban bakaran, sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Demikianlah imam mengadakan pendamaian bagi dosa orang itu. Maka orang itu akan menerima pengampunan. Bila orang itu terlalu miskin untuk mempersembahkan burung tekukur atau anak burung merpati sebagai kurban penghapus dosa, maka ia harus mempersembahkan sepersepuluh eva atau 3,6 liter tepung yang terbaik. Ia tidak boleh mencampurnya dengan minyak zaitun atau menaruh kemenyan di atasnya, karena persembahan itu untuk kurban penghapus dosa. Ia harus membawanya kepada imam, dan imam akan mengambil segenggam tepung itu sebagai lambang, lalu membakarnya di atas mesbah, sama seperti kurban api-apian lainnya bagi Tuhan. Ini menjadi kurban penghapus dosa baginya. Dengan cara itulah, imam mengadakan pendamaian bagi segala dosa yang telah dilakukan orang itu dalam perkara itu. Maka orang itu akan menerima pengampunan. Tepung yang selebihnya menjadi milik imam, sama seperti kurban sajian. Kurban penebus salah Tuhan berfirman kepada Musa, Bila ada orang yang secara tidak sengaja telah berbuat dosa sehingga ia menajiskan apa yang kudus, Ia harus mempersembahkan kepada Tuhan seekor domba jantan yang tanpa cacacelah sebagai kurban penebus salahnya kepada Tuhan. Domba itu harus dinilai menurut shikal perak, yaitu shikal kudus. Ia harus mengganti barang kudus yang dinajiskannya itu seharga yang telah ditetapkan baginya, ditambah dengan denda sebesar seperlimanya. Ia harus membawanya kepada imam, dan imam akan mengadakan pendamaian baginya dengan domba jantan sebagai kurban penebus salah. Maka orang itu akan menerima pengampunan. Barang siapa secara tidak sengaja telah melanggar hukum Allah, maka ia harus mempersembahkan kurban berupa seekor domba jantan yang tidak bercacacelah, yang dibawa kepada imam sebagai kurban penebus salahnya. Imam akan mengadakan pendamaian baginya untuk kesalahan apapun yang telah diperbuatnya secara tidak disengaja itu. Maka orang itu akan menerima pengampunan. Itulah kurban penebus salah, karena sesungguhnya ia telah bersalah terhadap Tuhan.